Ini bukan video perbandingan sepeda, tapi ini adalah video tentang sepeda 14 juta rupiah dapet apa antara Polygon SISQ D7 dengan Traderico CET121.0. Sebenarnya, setiap brand sepeda punya produk value-nya masing-masing, dan setiap harga yang disematkan sudah pasti sebanding dengan value yang didapat. Berdasarkan hal tersebut, sebetulnya tidak akan ada istilah overpriced alias kemahalan. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa saja hal-hal yang menentukan produk value dari sebuah brand sepeda. Balik ke pembahasan awal, di video kali ini saya akan membahas dua sepeda dari brand berbeda yang memiliki spesifikasi dan karakteristik yang sama, dan pastinya harga yang disematkan pun sama-sama 14 juta rupiah. Kita mulai dari bagian frame, SISQ D7 menggunakan bahan aloi dengan kualitas tertinggi yang dimiliki Polygon, yaitu ALX. Geometri frame-nya sangat baik saat digunakan untuk melibas medan XC, dan frame-nya dilengkapi fitur inner cable, di mana kabel-kabel rem dan shifter masuk di dalam frame, jadi terlihat lebih rapih. Frame-nya juga sudah mengadopsi sistem taper untuk bagian headtube, dan juga sistem boost TA. Sedangkan untuk krikose, bahan material frame-nya menggunakan aloi, dengan proses hydrofoam untuk pembuatan lekuk-lekuk frame-nya. Teknologi ini diklaim dapat mempertahankan kualitas material aloi yang digunakan saat melewati proses produksi. Kehadiran fitur inner cable mempercantik tampilan sepeda, frame-nya semakin kokoh dengan sistem taper di bagian headtube dan sistem boost TA. Di bagian fork depan, SISQ menggunakan RockShock Recon Air Suspension dengan panjang travel 120mm dan sudah pasti ada fitur lockout-nya. Sedangkan krikose memilih menggunakan fork tipe air suspension dari X-Fusion dengan tinggi travel 130mm. Untuk fitur lockout-nya dilengkapi dengan remote jadi bisa diatur lewat stang. Pindah ke suspensi belakang, keduanya sama-sama memakai rear shock dari X-Fusion O2 Pro dengan panjang A to A 190mm dan ukuran travel 45mm untuk SISQ dan 50mm untuk krikose. Namun keduanya memiliki sistem yang berbeda, SISQ menggunakan single pivot dengan sistem fox bar, sedangkan krikose menggunakan multi-link main pivot suspension. Untuk shifter, keduanya kompak menggunakan diore SLX tapi berbeda kode, karena keduanya memiliki speed yang berbeda. M7000 untuk SISQ yang 11 speed dan M7100 untuk krikose yang 12 speed. Hayo, inget ya, ini bukan buat ngebandingin keduanya atau cari yang paling bagus pack-nya, bukan. Oke deh, kita pindah ke groupset. Langsung ke RD ya, karena mereka ini sama-sama single chain ring. SISQ menggunakan diore XT 11 speed dengan sistem shadow plus. Shadow plus ini dapat membuat bagian bawah RD mengunci jadi tidak naik dan membawa rantai membentur frame pada saat dropping. Sedangkan rikose menggunakan diore SLX M7012 speed dengan sistem shadow plus juga. Untuk sistem pengereman sama-sama hidrolik dengan rotor 180 untuk cakram depan dan rotor 160 di cakram belakang. Tapi SISQ menggunakan Shimano BR-M201 sedangkan rikose dari Shimano MT200. Beralih ke ban, SISQ mempercayakan kepada WTB Trail Boss ukuran 27,5 dengan lebar 2,25. Untuk rikose menggunakan Swalby Hands Dam Performance ukuran 27,5 dengan lebar 2,35. Ini lebar sekali banyak ya. Dan part-part lainnya akan kita rangkum sebagai berikut. Pada SISQ D7 banyak membenamkan part dari entity seperti pada stem, handlebar, seatpost, saddle, dan rims. Untuk cranksetnya berbahan alloy, bottom bracketnya BSA thread dengan model holotech. Pedalnya model flat berbahan alloy. Dan pada rikose, handlebar, saddle, dan crankset menggunakan mark trail. Ada fitur yang menarik nih, yaitu penggunaan dropper seatpost. Buat yang belum tau nih, dropper seatpost itu adalah seatpost yang ketinggiannya itu bisa diatur melalui remote. Jadi kita tidak perlu turunkan secara manual. Yap, jadi gimana? Oke kan dua sepeda ini? Dengan harga 14 jutaan, spesifikasi dan fitur yang ditawarkan sangat menarik. Yang tentu saja akan menambah kegantengan kita. Hehehe, bercanda. Sebetulnya yang bisa menambah kegantengan kita adalah men-subscribe channel ini. Ya, menambahlah sekitar 15 persen. Serius, coba deh. Oh iya, kalau mau tau ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tau ada sepeda yang kalian cari di situ. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis dan terakhir. Kalau saya ditanya, Bang, jadi pilih yang mana? Siskyo D7 atau Riko CT120? Jawaban saya adalah... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.